Merobek, pedang jiwa inten menebas dan bertabrakan hebat dengan ikan berkepala manusia, mengakibatkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Yang membuat ekspresi Zwa Wen berubah serius adalah bahwa niat pedang jiwa sebenarnya telah dihancurkan, sementara ikan berkepala manusia terus jatuh ke arahnya. Zwa Wen bahkan tidak menyangka bahwa hampir 100 sol swat inten muncul dari antara kedua alisnya. Tangan kanannya terkepal di udara, dan semua sol swat inten menyatu menjadi satu, membentuk pedang ungu emas raksasa yang panjangnya 100 kaki. Langit dan Bumi Purba Zwa Wen mengarahkan jari pedang di tangan kanannya ke langit, dan dengan gerakan ringan, ia melepaskan mistik pertama yang telah diciptakannya bertahun-tahun yang lalu. Pedang ungu emas raksasa itu menebas, dan cahaya pedang yang menyala-nyala melesat ke langit, memenuhi seluruh cakrawala. Cahaya pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Merobek, cahaya pedang membelah langit dan seketika menebas tubuh ikan berkepala manusia itu. Wah, tubuh ikan berkepala manusia itu menjadi lamban, dan langsung terlempar ke belakang. Ia menstabilkan tubuhnya sejauh 100 ribu kaki, dan meringkuk tubuhnya sekali lagi. Duri-duri tajam di punggungnya memanjang tanpa henti, memancarkan cahaya yang dingin. Aura ikan berkepala manusia juga mengalami transformasi besar dan mulai berputar dengan kecepatan yang lebih cepat. Zuawan melangkah ke udara, dan sebuah pedang ungu emas yang agung melayang di atas kepalanya. Ia menunjuk dengan jari pedangnya, dan pedang ungu emas itu merobek udara sekali lagi, dan terbang menuju ikan berkepala manusia itu. Pedang mengguncang sembilan langit. Mu Feng melepaskan kekuatan mistiknya yang kedua, dan cahaya pedang yang tak berujung meledak, terus-menerus berkumpul dan menyapu, membentuk badai pedang yang mengerikan, dan langsung menyelimuti ikan berkepala manusia itu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan roda gigi, terus-menerus mencabik-cabik ikan berkepala manusia, dan ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Akan tetapi, tubuh ikan berkepala manusia itu memang kuat, sisik-sisik di tubuhnya mampu menghalau cahaya pedang, hanya meninggalkan bekas pedang tipis, dan tidak mampu menembus pertahanan sisik ikan berkepala manusia itu. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Zuawan menyerang lagi dan melepaskan jurus mistiknya yang terakhir. Ketika pedang dilepaskan, itu seperti matahari terbit, dan juga seperti matahari terbenam. Pada saat ini, kehidupan mengalami kelahiran dan kematian. Pada saat ini, ikan berkepala manusia itu teralihkan sejenak, memperlihatkan sebuah kekurangan yang besar. Pada saat ini, cahaya pedang menembus perut Putri Duyung yang lemah dan menghancurkan organ dalamnya. Mengaum, ikan berkepala manusia itu mengeluarkan suara jeritan mengerikan. Darah mengalir deras dari langit, dan tubuhnya yang besar jatuh dari langit ke lautan darah. Zuawan menghela napas lega, tekanan yang diberikan ikan berkepala manusia ini padanya sungguh hebat. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan daib reak-deat untuk melihat kekurangan pada ikan berkepala manusia, dia tidak akan bisa memusnahkannya dalam satu gerakan. Zuawan duduk bersila di tengah pulau. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun ia hanya terluka ringan, ia tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, tempat yang tidak dikenal ini mungkin penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Ia harus terus-menerus menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Terlebih lagi, Zuawan tidak membubarkan pedang emas umur raksasa yang tergantung di udara. Pedang itu masih tergantung di udara, seolah-olah melindungi dari sesuatu. Saat Zuawan memasuki lautan darah, dia sudah merasakan bahwa lautan darah itu jelas tidak sederhana. Mungkin ada bahaya tersembunyi yang jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Dia tidak berani mengendur sedikitpun. Ketika Zuawan telah menyembuhkan semua luka luar di tubuhnya, matanya perlahan menyipit. Lautan darah di sekitarnya mulai bergolak, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Dan itu bukan hanya satu hal, melainkan banyak hal. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba, beberapa bayangan hitam melesat keluar dari sekitar pulau dan mulai menyerang Zuawan dengan ganas. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang menyerangnya sebenarnya adalah ikan berkepala manusia. Sepertinya ikan berkepala manusia ini dipanggil oleh ikan berkepala manusia yang baru saja kubunuh. Wajah Zuawan muram. Banyak esensi pedang jiwa menyembur keluar dari antara kedua alisnya dan mengelilingi tubuhnya seperti sisik ikan, membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus. Pada saat yang sama, ia mengendalikan pedang emas ungu raksasa di udara dengan pikirannya. Pedang itu menyapu langit dan menebas ikan berkepala manusia yang berlari ke arahnya. Ledakan, 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 ikan-ikan berkepala manusia itu semuanya dibacok dan terlempar. Namun, sisik di tubuh mereka terlalu tebal. Pedang emas ungu raksasa itu sama sekali tidak dapat menghancurkan pertahanan sisik mereka. Titik lemah mereka adalah perut mereka. Aku harus membuat mereka memperlihatkan kekurangannya sehingga aku bisa membunuh mereka sekaligus. Wajah Zuowen tampak serius. Ia kembali menampilkan deat-at daun, yang membuat ikan berkepala manusia itu kebingungan. Zuowen menemukan kesempatan dan membunuh ikan berkepala manusia di depan dengan satu tebasan. Setelah ikan berkepala manusia lainnya terbangun, mereka terus terbang menuju Zuowen. Zuowen melakukan deat-at daun berulang kali, membunuh ikan berkepala manusia satu per satu. Ketika Zuowen membunuh ikan duyung terakhir, ekspresinya menjadi semakin serius. Ini karena dia menyadari bahwa semakin banyak ikan duyung datang dari laut di sekitar pulau. Mereka begitu padat sehingga mustahil untuk membunuh semuanya. Mengaum, mengaum, raungan, raungan. Ikan berkepala manusia itu berlari keluar dengan gila dan mulai berlari ke arah Zuowen tanpa ampun, mencoba mencabik-cabiknya. Zuowen menangkis setiap gerakan. Pada saat yang sama, ia melakukan gerakan tubuh yang sangat hebat untuk menghindari serangan ikan berkepala manusia. Ia juga mengendalikan pedang emas umur raksasa dan menebasnya berulang kali. Namun, ikan berkepala manusia jumlahnya sudah terlalu banyak dan jumlahnya terus bertambah. Kecepatan Zuowen membunuh ikan berkepala manusia tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan ikan berkepala manusia yang terus bertambah. Ia secara bertahap mengalami kerugian dan mulai memperlihatkan kekurangannya. Ia diserang oleh ikan berkepala manusia dan luka-luka di tubuhnya secara bertahap bertambah. Hati Zuowen hancur. Ada terlalu banyak ikan berkepala manusia dan mereka semua sangat cepat. Selain itu, serangan mereka tidak memiliki titik buta. Mereka menutup jalan keluar Zuowen dari segala arah. Zuowen sangat yakin bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kelelahan sampai mati oleh ikan berkepala manusia ini. Namun, Zuowen sangat tenang. Dia sangat jelas tentang tujuannya memasuki dunia rahasia ini, yaitu untuk terus melatih dirinya dan menjadi lebih kuat. Saat ini, ia perlu memikirkan cara menghadapi bahaya di depannya, bukan cara melarikan diri. Zuowen menahan serangan ikan berkepala manusia di sekitarnya sambil berpikir keras. Teknik primordial-primordial dalam tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Aduh! Aduh! Beberapa ikan berkepala manusia lainnya menerkam Zuowen, dan beberapa kabut berdarah muncul dari tubuh Zuowen. Luka-lukanya sangat parah, dan bahkan tulang-tulangnya terlihat. Namun, Zuowen tidak peduli. Dia terus menghindar dan pada saat yang sama, dia melancarkan satu demi satu kemampuan ilahi, membunuh semua ikan berkepala manusia di sekitarnya. Zuowen tidak mengeluarkan segel Kekaisaran Agung. Dia tahu bahwa menggunakan segel Kekaisaran Agung sudah cukup untuk membantunya mengatasi krisis ini. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa jika dia menggunakan segel Kekaisaran Agung, ujian ini akan sia-sia. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Seiring berjalannya waktu, gerakan tubuh Zuowen menjadi semakin cepat. Di bawah pengaruh teknik primordial-primordial dan ikan berkepala manusia, gerakan tubuhnya tampaknya telah mengalami transformasi. Dia secara bertahap mulai mampu menghindari sebagian besar serangan ikan berkepala manusia. 4742 Di laut darah yang tak berujung, di sebuah pulau terpencil, ikan kepala duyung terus terbang ke sana kemari, terjalin menjadi awan darah yang menyelimuti langit di atas pulau itu. Di antara ikan kepala merman, sesosok tubuh berwarna ungu bergerak maju mundur secepat kilat. Anehnya, sosok ungu itu sangat cepat. Di bawah serangan capit dari banyak ikan kepala merman, sosok itu berhasil menghindari semuanya. Dan setiap kali ia bergerak maju mundur, pedang suci emas ungu di atas kepalanya akan membunuh beberapa ikan kepala duyung. Sesaat, seluruh pulau dipenuhi bangkai ikan kepala merman. Beberapa di antaranya tidak dapat ditumpuk lagi dan jatuh ke laut darah. Sosok ungu itu tentu saja Zuawon. Pada saat ini, tubuh Zuawon dikelilingi oleh cahaya ungu misterius. Kemanapun sosoknya lewat, cahaya ungu itu melimpah, misterius, dan tak terduga. Kecepatannya begitu cepat hingga menakutkan. Dengan begitu banyak ikan kepala merman yang mengelilinginya dari segala arah, Zuawon masih dapat menghadapinya dengan mudah. Selain itu, ia menciptakan pembantaian tanpa akhir, membunuh ikan kepala merman satu persatu di bawah pedangnya. Mengaum, akhirnya, ikan kepala merman ketakutan. Ikan kepala merman yang berada paling luar mengeluarkan raungan ketakutan dan mulai melarikan diri dengan panik ke arah pulau. Dengan ikan kepala merman ini sebagai contoh, banyak ikan kepala merman lainnya juga melarikan diri dari sini. Mereka panik, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Setelah Zuawon membunuh ikan kepala duyung terakhir, dia tidak mengejar mereka. Pada saat ini, dia bermandikan darah, wajahnya sedikit pucat, dan dadanya naik turun dengan hebat. Zuawon duduk di tanah tanpa keanggunan, dikelilingi oleh mayat-mayat ikan kepala duyung yang hampir menumpuk seperti gunung. Dia juga sudah mencapai batasnya. Jika ikan kepala duyung itu tidak mundur, Zuawon tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Alam rahasia ini sungguh berbahaya. Ikan kepala merman yang mengerikan itu muncul di awal. Aku tidak tahu apa yang akan muncul nanti. Zuawon bergumam pada dirinya sendiri dan mulai duduk bersilah di tanah. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, menyembuhkan luka-lukanya. Setelah pertarungan hidup dan mati ini, Zuawon tampaknya telah memahami sesuatu, dan wilayah kekuasaannya pun sedikit mengendur. Tentu saja, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia bisa menerobos. Kecuali ia mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati seperti ini, ia mungkin bisa memasuki kondisi pencerahan dan menerobos ke alam berikutnya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa energi di alam rahasia ini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Hal ini sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Setengah hari kemudian, luka-luka Zuawon pada dasarnya telah sembuh, dan noda darah di tubuhnya telah dibersihkan oleh kekuatan sucinya sendiri. Teruslah ke barat, di sana ada Gunung Suci. Selama kamu bisa mendaki ke puncak Gunung Suci, kamu akan bisa meninggalkan alam rahasia ini. Kamu juga akan bisa memperoleh manfaat sejati di sana. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di benak Zuawon. Zuawon secara alami mengenali bahwa ini adalah suara astronom kekaisaran. Sepanjang jalan ke barat, Zuawon melihat ke arah barat dan menemukan bahwa masih ada lautan darah yang tak berujung. Bahkan tidak ada daratan. Awalnya, dia berencana untuk terbang, tetapi laut darah dan bahkan seluruh alam arcane telah ditetapkan dengan pembatasan penerbangan. Jelas, ini adalah perbuatan astronom kekaisaran. Untungnya, dunia besar Zuawon menyimpan banyak harta karun. Di antara harta karun itu, ada sebuah kapal dewa yang sangat cepat. Setelah Zuawon mengeluarkan kapal dewa dari dunia besar, dia juga mengeluarkan sipotian. Energi kacau di alam rahasia ini begitu kuat. Dengan bakat sipotian dan bantuan energi kacau seperti itu, kecepatan terobosannya pasti akan luar biasa cepat. Wow, Tuan Zuo, di mana ini? Aneh sekali tempatnya. Mengapa lautnya berwarna merah darah? Begitu sipotian keluar, dia terus melihat ke sekeliling dek. Akhirnya, dia bercelote seperti burung kecil. Zuawon buru-buru memarahinya. Baru kemudian sipotian cemberut. Sesuai instruksi Zuawon, dia duduk bersila di geladak dan mulai berkultivasi dengan getir. Zuawon tidak langsung menempatkan kapal dewa itu ke dalam laut darah. Sebaliknya, ia memasang lapisan-lapisan pembatas yang kuat di permukaan kapal dewa itu. Baru setelah itu ia menempatkannya di laut darah. Yang membuat wajahnya berubah jelek adalah saat kapal dewa itu mendarat di permukaan laut darah, ikan besar sepanjang setengah meter muncul di laut darah. Mereka memamerkan taring tajam mereka dan mulai menyerang kapal dewa itu. Ikan-ikan besar ini tentu saja bukan ikan berkepala manusia. Mereka jauh lebih kecil dan lebih lemah. Akan tetapi, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada ikan berkepala manusia. Mereka berdesakan dan tampak sangat menakutkan. Untungnya, Zuawon telah menetapkan banyak batasan di permukaan kapal dewa. Kalau tidak, dengan begitu banyak ikan besar yang aneh, kemungkinan besar kapal dewa akan hancur berkeping-keping. Setelah Zuawon mendarat di de kapal dewa, dia melambaikan lengan bajunya. Seluruh kapal dewa itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ia melesat lurus ke arah barat. Kapal dewa itu sangat besar. Ukurannya seperti pavilion. Ada banyak kamar mewah di kabin. Semuanya ada di dalamnya. Zuawon memisahkan sedikit pikirannya untuk mengendalikan kapal dewa. Pada saat yang sama, ia duduk bersila di geladak dan mulai berkultivasi dalam keheningan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari tiga bulan telah berlalu. Kapal dewa telah berlayar di laut darah selama lebih dari tiga bulan, tetapi mereka masih belum melihat tanda-tanda daratan. Perlu diketahui bahwa kapal dewa itu sangat cepat. Kapal itu dapat menempuh jarak ribuan kaki dalam satu tarikan napas. Setelah berlayar selama tiga bulan, mereka masih belum dapat berlayar keluar dari laut darah. Dapat dilihat betapa luas dan tak terbatasnya laut darah itu. Selama tiga bulan ini, Zuawon pada dasarnya duduk bersila di de dan berkultivasi. Dia baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Energi kacau di alam rahasia begitu padat. Oleh karena itu, kemajuan kultivasi Zuawon sangat cepat. Ada tanda-tanda samar bahwa dia akan menerobos ke tanah tanpa awal. Sekarang, Zuawon hanya membutuhkan kesempatan untuk segera menerobos. Namun, ia juga tahu bahwa kesempatan tidak mudah ditemukan. Begitu ia menemukannya, ia akan dapat mencapai tanah tanpa awal. Zuawon melirik si Potian yang tidak jauh darinya, dan menganggup dalam hati. Bakat si Potian memang sangat kuat. Dia belum lama berkultivasi, tetapi dia sudah melangkah ke alam kebebasan agung. Jika Zuawon menebak dengan benar, si Potian seharusnya sudah memasuki alam kesengsaraan besar. Sebulan yang lalu, saat si Potian menerobos ke alam kesengsaraan besar, dia menarik kesengsaraan langit dan bumi yang mengerikan. Namun, yang mengejutkan Zuawon, kesengsaraan itu hanya memadatkan sebagian awan kesengsaraan itu. Awan itu melayang di langit untuk sementara waktu, lalu menghilang dengan sendirinya. Zuawon segera memahami bahwa alam kesengsaraan besar si Potian pasti telah diimbangi oleh alam rahasia ini. Zuawon tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Cara-cara sang astronom kekaisaran memang mengagumkan. Alam rahasia yang dikuasainya begitu kuat. Dan tampaknya ia tak hanya memiliki satu alam rahasia ini, tetapi memiliki banyak alam rahasia. Zuawon berdiri di haluan kapal dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Menatap lautan darah yang tak berujung di sekelilingnya, matanya memperlihatkan ekspresi merenung. Luasnya laut darah ini berada di luar imajinasi Zuawon. Setelah tiga bulan perjalanan, dia benar-benar tidak dapat melihat daratan. Dia bahkan tidak dapat melihat pulau kedua. Hah? Itu tanahnya. Tiba-tiba, tatapan Zuawon melewati laut darah, menjorok ke kiri depan. Siluet sebidang tanah luas muncul di sana, bagaikan seekor binatang raksasa yang sedang tertidur lelap. 4.743 Wow, itu daratan. Sudah lama sekali aku tidak melihat daratan. Si Potian berdiri dari dek. Matanya menembus lautan darah dan melihat ke kiri. Dia juga melihat daratan luas yang tampak seperti binatang buas yang sedang tidur. Itu tidak benar. Itu bukan daratan, tapi pulau besar. Zuawon merasa ada yang tidak beres. Melihat sekeliling garis pantai, dia menyadari bahwa ada batas garis pantai di depannya. Jelas bahwa ini adalah pulau besar, dan jelas berbeda dari daratan utama. Di tengah pulau, ada gunung berapi berbentuk cincin yang sangat besar. Di puncak gunung berapi, ada lapisan es putih, seolah-olah terbungkus perak. Kelihatannya agak aneh. Gunung itu sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat gunung sebesar ini. Puncaknya hampir mencapai awan. Si Potian menatap tanpa berkedip ke arah gunung berapi di tengah pulau sambil mendecak lidahnya karena takjub. Di sisi lain, Zuawon menunjukkan ekspresi merenung. Ia berpikir, mungkinkah gunung berapi di depannya ini adalah gunung suci yang dibicarakan oleh ahli astronomi kekaisaran. Kapal dewa itu sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka sudah semakin dekat ke pulau raksasa itu, dan Zuawon akhirnya bisa melihat seluruh penampakan pulau raksasa itu. Sebagian besar pulau raksasa itu ditutupi oleh tumbuhan hijau. Sepintas, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit dan tebing-tebing berdiri tegak, memancarkan suasana hutan purba. Yang membuat Zuawon semakin takut adalah bahwa dari waktu ke waktu, raungan binatang buas yang mengerikan dapat terdengar dari kedalaman pulau. Selain itu, begitu raungan pertama terdengar, seluruh pulau tampaknya menanggapi raungan binatang buas, dan mulai bergemas satu demi satu, terdengar sangat menakutkan. Ekspresi Zuawon tampak berat, tekanan yang dibawa oleh raungan binatang buas ini benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Tidak diragukan lagi, banyak makhluk hidup yang tersembunyi di pulau ini sangat kuat, dan mereka mungkin bahkan lebih kuat dari ikan berkepala manusia yang ditemuinya. Si Potian, di sisi lain, begitu takut hingga ia terjatuh ke geladak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya terbuka lebar saat ia melihat pulau yang semakin dekat. Bakat si Potian sangat kuat, ia baru lahir kurang dari seratus tahun yang lalu, dan ia sudah berada di bencana besar langit dan bumi. Kultivasi semacam ini secara alami sangat baik di langit berbintang primal chaos, tetapi di bintang kuno, itu terlalu lemah. Potian, masuki dunia yang hebat. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawon mengirim si Potian ke dunia besar. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia diam-diam menata pulau yang semakin dekat. Sesampainya di pantai pulau, Zuowen menemukan bahwa pantai itu tertutup pasir hitam. Sekilas, itu membentuk gurun hitam yang luas. Di ujung gurun hitam itu, dibatasi oleh hutan lebat. Dan gunung dewa besar di tengah pulau itu tampak sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh dari Zuawon. Dengan kecepatan Zuowen saat ini, bahkan jika dia tidak bisa terbang, akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk mencapai kaki gunung. Zuowen menyimpan perahu dewa itu. Matanya dipenuhi dengan kehatian-kehatian saat memasuki hutan. Mengau. Tiba-tiba, di sisi kiri Zuowen, seekor macan kumbang hitam besar diam-diam melintas. Hidungnya terus bergerak-gerak seolah-olah telah mencium aroma Zuowen. Ia mulai dengan cepat berlari ke arah Zuowen. Hmm. Ketika macan kumbang hitam hanya berjarak beberapa ribu meter dari Zuowen, Zuowen mengangkat alisnya dan segera menemukan macan kumbang hitam itu dengan akal ilahinya. Yang mengejutkan Zuowen, aura yang dipancarkan macan kumbang hitam tidak lebih lemah dari aura ikan berkepala manusia. Suara mendesing. Macan kumbang hitam itu sangat cepat. Bulunya yang hitam pekat menyatu dengan kegelapan, membuatnya mustahil untuk dideteksi. Zuowen berpura-pura tidak memperhatikan macan kumbang hitam itu sama sekali dan terus terbang ke depan. Ketika macan kumbang hitam itu melihat punggung Zuowen, ia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan mengerikan. Ia tiba-tiba mempercepat lajunya dan menerkam Zuowen. Saat macan kumbang hitam itu semakin dekat ke Zuowen, cahaya ungu emas menyambar dan langsung menghilang ke perut macan kumbang hitam itu, membelah perutnya dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Berdebar, macan kumbang hitam itu meraung dan jatuh dari langit. Darahnya menodai tanah menjadi merah, dan macan kumbang hitam itu terus-menerus bergerak-gerak sambil menatap Zuowen dengan pandangan enggan. Zuowen berhenti di dahan pohon yang tebal dan menatap dingin ke arah macan kumbang hitam di bawahnya. Pedang dewa berwarna ungu emas tergantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya ungu emas yang misterius dan tajam. Macan kumbang hitam ini sangat kuat. Sayang sekali dia terlalu ceroboh. Kalau tidak, tidak akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Zuowen melirik macan kumbang hitam itu dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya, terus terbang menuju gunung dewa. Namun, yang membuat ekspresinya serius adalah semakin dekat dia dengan gunung suci, hutan itu menjadi semakin berbahaya. Banyak makhluk mengerikan mulai muncul di hadapannya, dan jumlahnya juga semakin banyak. Seolah-olah makhluk mengerikan ini mengetahui lokasinya sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam hutan, tubuh Zuowen dikelilingi oleh cahaya pedang ungu emas yang tak terbatas. Beberapa pedang dewa ungu emas tergantung di atas kepalanya, dan pedang dewa yang kuat itu meletus dengan teriakan pedang yang menakutkan saat mereka bertarung dengan sengit dengan lima binatang buas besar di hutan. Kelima binatang besar ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari duyung dan macan kumbang hitam. Zuowen benar-benar tidak diuntungkan dalam pertempuran itu. Jika bukan karena pemahaman baru Zuowen tentang teknik pergerakan dan terobosannya ke alam baru, dia mungkin tidak akan mampu melawan kelima binatang buas ini dalam waktu lama dan pasti sudah mati di sini. Aku tidak bisa terus bertarung dengan mereka. Zuowen membuat keputusan cepat dan menggunakan tiga kemampuan ilahi dalam sekejap. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti air dari sembilan surga, mengirim tiga binatang aneh itu terbang. Zuowen juga menghadapi serangan dari dua binatang buas lainnya secara langsung. Dia memuntahkan setegup darah dan segera mundur ke belakang hutan. Yang anehnya, ketika Zuowen mundur, kelima binatang eksotis gila itu tidak lagi mengejarnya. Mereka tidak ingin aku mendekati gunung suci itu. Zuowen segera memikirkan kemungkinan ini dalam benaknya, dan matanya berkedip. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari tempatnya berada ke gunung suci. Jika dia mengandalkan teknik gerakannya tanpa hambatan, itu akan memakan waktu beberapa hari. Namun, di hutan yang penuh bahaya ini, mustahil baginya untuk bepergian tanpa hambatan. Terlebih lagi, semakin jauh ia pergi, semakin mengerikan binatang buas yang akan ditemuinya. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa perjalanan. Gunung suci tidak begitu mudah untuk didekati. Saya sarankan Anda untuk menyerah. Tiba-tiba, suara yang agak magnetis datang dari belakang Zuowen. Pupil mata Zuowen mengecil. Dia segera berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri di atas pohon besar di belakangnya. Kedua tangan pemuda itu terselip di lengan bajunya sambil menatap Zuowen dengan senyum mengejek di wajahnya. Siapa kamu? Zuowen waspada. Saat pemuda ini muncul, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini berada di atasnya, atau dia memiliki teknik gerakan yang sangat kuat. Siapa saya tidaklah penting. Aku sudah memperhatikanmu selama beberapa waktu. Kau ingin mendekati gunung suci di tengah, kan? Aku sarankan kau berhenti membuang-buang waktu. Gunung suci itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda dekati. Kecuali jika Anda tidak ingin hidup lagi. Pemuda itu tersenyum acuh tak acuh. Dengan hentakan kakinya, dia menghilang dari pandangan Zuowen. 4.744 Menurutmu, kemana kau akan pergi? Pupil mata Zuowen sedikit mengecil saat ia menggunakan teknik gerakannya untuk mengikuti dari dekat pemuda itu. Ia dengan cepat terbang menembus hutan lebat. Dia tidak tahu apa-apa tentang pulau raksasa ini, dan ahli astronomi kekaisaran tidak memberinya petunjuk apapun. Sekarang setelah dia akhirnya bertemu seorang kultifator, dia tentu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hmm, kecepatannya luar biasa. Zuowen meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, tetapi betapa terkejutnya dia, dia masih tidak dapat mengejar pemuda di depannya. Teknik pergerakan pemuda itu mungkin tidak sehebat Zuowen, tetapi tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Zuowen, jadi kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Zuowen. Pemuda di depannya bahkan lebih terkejut. Di matanya, kultifasi Zuowen jelas lebih lemah darinya, tetapi kecepatannya setara dengannya. Dia sama sekali tidak bisa melepaskannya. Suara mendesing. Pemuda itu berhenti di batang pohon dan menatap dingin ke arah Zuowen. Saudaraku, aku mengingatkanmu karena kebaikan hati, tapi kau tak perlu terus-terusan mengikutiku. Zuowen menangkupkan tinjunya ke arah pemuda itu dan berkata, Saudaraku, aku baru di sini dan tidak tahu apapun tentang tempat ini. Kamu tampak seperti penduduk asli pulau raksasa ini. Aku punya banyak pertanyaan untukmu, dan aku harap kamu bisa menjawabnya untukku. Pemuda itu tampak tidak ramah. Aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Kau boleh pergi sekarang. Mata Zuowen membeku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku apakah ada tempat lain di mana manusia berkumpul di pulau ini? Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja ada. Kota terdekat dengan hutan ini seharusnya berada di timur. Jika kamu terus ke arah timur, kamu akan mencapai kota itu. Zuowen menatap pemuda itu dalam-dalam, menangkupkan tinjunya, dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia bergegas ke timur tanpa menoleh ke belakang. Setelah Zuowen pergi, pemuda itu menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku tahu orang ini tidak sederhana, aku tidak akan berdiri untuk memperingatkannya. Untungnya, dia cukup mudah ditipu. Sebenarnya ia sedang menuju ke timur. Pada titik ini, sudut mulut pemuda itu menampakkan senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke arah barat. Dia menunjuk ke arah timur yang ditunjuk Zuowen, tetapi tidak ada kota sama sekali. Sepanjang jalan ke arah timur hanya ada lautan darah yang tak berujung. Kota terdekat ada di barat. Tidak lama setelah pemuda itu pergi, sejumlah besar air tak kasat mata muncul di tempat pemuda itu berdiri sebelum perlahan-lahan mengembun menjadi sosok manusia. Sosok itu tidak lain adalah Zuowen. Jadi di sebelah barat, Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika pemuda itu berbicara, dia sudah tahu bahwa pemuda itu berbohong. Karena orang ini tidak ingin dia mengikutinya, berarti dia tidak ingin mengungkapkan asal dan keberadaannya. Zuowen tentu saja curiga bahwa seseorang yang bahkan tidak mau mengungkapkan asal-usul dan keberadaannya sendiri telah dengan mudah mengungkapkan lokasi kota terdekat kepadanya. Karena itu, Zuowen dengan sengaja setuju dan menuju ke timur. Kemudian, ia menggunakan seni rahasia Formless Water Escape di tempat di mana pemuda itu tidak dapat melihatnya, berubah menjadi air tak terlihat dan menyatu dengan tanah, kembali ke tempat pemuda itu berada. Zuowen menatap ke arah barat dengan mata berbinar. Dengan hentakan kaki kanannya, ia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya berdiri. Kedalaman hutan terletak di utara, jadi tidak peduli apakah dia pergi ke timur atau barat, dia tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya. Karena itu, meskipun Zuowen memang menghadapi beberapa binatang buas saat dia menuju ke barat, binatang buas itu tidak terlalu kuat. Sunting. Seberapa besar sebenarnya hutan ini? Tiga hari kemudian, Zuowen berhenti di batang pohon dan memandangi pohon-pohon kuno di sekitarnya yang tidak berubah selama ribuan tahun, alisnya sedikit berkerut. Selama tiga hari terakhir, selain beristirahat, ia telah berlari sekuat tenaga. Sepanjang jalan, yang ada hanya pepohonan dan binatang buas. Ia bahkan tidak melihat bayangan seorang pun, apalagi yang disebut kota. Tiba-tiba, suara perkelahian yang tak jauh dari sana menarik perhatian Zuowen. Zuowen mengikuti suara itu dan diam-diam mendekat, bersembunyi di semak-semak. Di depan semak-semak itu, ada ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, ada tiga sosok yang tengah bertarung melawan seekor binatang buas dengan susah payah di ruang terbuka. Ketiga sosok itu adalah dua pria dan satu wanita. Mereka masih sangat muda, dan aura yang mereka pancarkan juga tidak lemah. Mereka seharusnya berada di sekitar level Dharma Bumi. Binatang buas di depan mereka jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Itu seharusnya binatang buas tingkat Dharma Surga. Binatang eksotis itu berukuran lebih dari 30 meter, ditutupi sisik hijau, dan memiliki ekor panjang seperti palu. Dari jauh, ia tampak seperti kadal raksasa. Meskipun ketiga orang di ruang terbuka itu tidak sekuat binatang buas itu, senjata suci di tangan mereka cukup kuat. Ditambah dengan kerjasama diam-diam mereka, mereka berada dalam kebuntuan dengan binatang buas itu. Namun, Zuowen dapat melihat bahwa mereka bertiga tidak dapat bertahan lama. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Zuowen diam-diam mengamati mereka bertiga. Matanya berkedip, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dia mengerti bahwa mereka bertiga seharusnya adalah makhluk hidup di pulau ini. Jika dia menyelamatkan mereka, dia bisa mendapatkan bantuan mereka dengan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mungkin akan memberitahunya tentang kota di pulau ini dan situasi gunung ilahi pusat. Di antara dua pria dan satu wanita, pria yang sedikit lebih tua memegang kapak raksasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi yang menyelaukan saat ia mengacungkan kapak raksasa dan melawan binatang buas itu secara langsung. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawan binatang buas itu secara langsung, dan ada banyak luka di tubuhnya, ia masih penuh semangat juang dan terus melawan binatang buas itu. Pria satunya masih sangat muda. Ia memegang busur dengan cahaya ilahi yang berputar-putar di sekitarnya. Berkali-kali, ia menarik tali busur menjadi busur dan melepaskan anak panah cahaya yang menyelaukan, yang ditujukan ke titik-titik mematikan binatang buas itu. Wanita muda terakhir memegang tongkat kerajaan di tangannya. Ia melantunkan sesuatu, dan cahaya hijau terus-menerus keluar dari tongkat kerajaannya dan menyinari kedua pria itu, menyembuhkan luka-luka mereka. Ketiganya bekerja sama dengan baik, dan mereka menyerang serta bertahan dengan tertib. Jadi, mereka hampir tidak dapat bertahan saat menghadapi binatang buas yang lebih kuat dari mereka. Namun, jarak antara mereka dan binatang buas itu terlalu besar. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan baik, mereka mungkin tidak dapat menutupi jarak kekuatan tersebut. Mengaum Tiba-tiba binatang buas itu meraum dengan ganas, lalu mengibaskan ekornya dan menghantam dengan keras ke arah wanita muda itu bagai palu godam. Wah! Ekspresi wanita muda itu berubah sedikit saat dia terpental oleh ekornya, dan dia memuntahkan darah. Siki yang Ekspresi pemuda yang memegang busur berubah drastis. Ia segera menghentikan serangannya terhadap binatang buas itu dan melakukan teknik gerakan untuk menangkap wanita muda itu. Di sisi lain, lelaki yang sedikit lebih muda itu sama sekali tidak berdaya melawan binatang buas itu sendirian setelah kehilangan kendali dari pasangan ini. Ia langsung terkena cakar binatang buas itu di dada, dan ia memuntahkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terpental. Kotoran! Baru sekarang pemuda itu menyadari bahwa ia telah salah perhitungan dan menyebabkan pria yang sedikit lebih tua itu kalah. Sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk berkumpul kembali. Mengaum! Binatang buas yang eksotis itu meraung ke langit, dan suaranya dipenuhi kegembiraan. Ia melesat cepat dan menyerang pemuda yang telah memuntahkan seteguk darah. 4745 Sudah berakhir. Pria dengan kapak raksasa yang tergeletak di tanah dan memuntahkan darah itu menatap binatang buas yang mendekat. Keputus asaan muncul di kedalaman matanya saat dia bergumam dengan getir pada dirinya sendiri. Mengaum! Binatang buas itu semakin dekat. Sepasang cakarnya yang tajam memancarkan cahaya tajam yang sulit dilihat. Tepat saat lelaki itu memejamkan mata dan menunggu kematian, sebuah sosok menghalanginya seperti gunung. Memotong! Sosok itu memancarkan aura yang mengejutkan. Ada pedang ungu emas sepanjang seratus kaki di atas kepalanya. Dengan teriakan pelan, pedang ungu emas yang melayang di atas kepalanya jatuh dan menebas binatang buas itu dengan keras. Yang mengejutkan pria itu, binatang eksotis yang awalnya perkasa itu benar-benar tertusuk oleh pedang ungu emas dan dipaku ke tanah. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan berkumpul di tanah membentuk genangan kecil darah merah segar. Mati! Mati! Pria dengan kapak raksasa itu menatap binatang buas yang tertusuk pedang ungu emas itu. Mulutnya terbuka lebar saat dia bergumam sendiri. Bukan hanya lelaki itu saja, pemuda yang memegang busur dan anak panah serta wanita yang terluka itu pun menatap kosong pemandangan ini. Binatang buas eksotis yang telah menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan hampir memusnahkan mereka sebenarnya dibunuh oleh pria aneh yang tiba-tiba muncul. Setelah sadar kembali, lelaki berkapak raksasa itu berusaha bangkit dan menangkupkan kedua tangannya ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namaku Yang Zuo, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Terimalah salam dari Yang Zuo. Nama saya Yuhong, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Nama saya Siki Yang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pemuda dan pemudi yang membawa busur dan anak panah pun buru-buru membungkuk kepada Zuo Wan, wajah mereka menampakkan ekspresi seolah-olah telah selamat dari musibah. Pria yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka tentu saja Zuo Wan. Pada saat ini, Zuo Wan melambaikan lengan bajunya, dan pedang ungu emas yang telah menembus binatang buas itu perlahan menghilang. Baru kemudian dia berbalik dan tersenyum pada mereka bertiga. Tidak perlu bersikap sopan, saya juga lewat dan melihatmu dalam bahaya, jadi saya menolongmu. Ketika mereka bertiga melihat Zuo Wan agak tidak disiplin dan santai, mereka langsung merasa lega dan mulai mengobrol dengan Zuo Wan. Untuk mendapatkan informasi, Zuo Wan berbohong bahwa dia berasal dari kota terdekat. Setelah kejadian dengan pemuda itu, ia pun menyadari bahwa manusia di pulau ini sangat xenofobia. Selama mereka bukan manusia di pulau ini, mereka akan memperlakukan mereka sebagai orang luar dan bersikap sangat dingin. Saudara Zuo Wan, jadi Anda juga dari kota Yin dan Yang. Kami juga dari kota Yin dan Yang. Kali ini, kami memasuki hutan seratus binatang untuk mencari tanaman obat. Ketika wanita muda itu mengetahui bahwa Zuo Wan juga berasal dari kota terdekat, dia berbicara dengan penuh semangat. Mata Zuo Wan berkedip saat dia menganggup dalam hati. Ternyata hutan lebat ini disebut hutan seratus binatang, dan kota terdekat dengan hutan seratus binatang adalah kota Yin dan Yang. Yu Hong dan Yang Zuo tidak meragukannya. Menurut mereka, Zuo Wan telah menyelamatkan hidup mereka, jadi dia pasti orang baik. Mereka tidak punya alasan untuk meragukan identitas Zuo Wan. Zuo Wan mengeluarkan tiga pil dewa dan memberikannya kepada mereka bertiga. Dia berkata, aku menemukan tiga pil dewa ini secara tidak sengaja. Telanlah, dan luka-lukamu seharusnya bisa pulih sedikit. Pelet dewa. Mereka bertiga menatap ketiga pil dewa bercahaya yang diserahkan Zuo Wan, dan semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Zuo Wan melihat jelas hasrat di kedalaman mata ketiganya, tetapi mereka cepat-cepat menepis pil dewa itu. Saudara Zuo Wan, pil-pil suci ini terlalu berharga. Mereka adalah harta yang tak ternilai di kota Yin dan Yang. Kita tidak bisa menerimanya. Yang Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yu Hong dan Siki yang sangat menginginkan pil dewa di tangan mereka, mereka tetap dengan tegas mendorongnya kembali ke Zuo Wan. Pelet-pelet ilahi itu sangat menggoda bagi mereka, tetapi mereka memahami dalam hati mereka bahwa benda-benda itu terlalu berharga, dan mereka malu untuk menerimanya. Zuo Wan terkejut. Dia tidak menyangka mereka bertiga begitu peka. Dia juga tidak menyangka pil dewa menjadi benda luar biasa di alam rahasia ini. Pil dewa bumi yang dikeluarkannya hanya berada di cakrawala kelima alam abadi. Bagi Zuo Wan, memurnikannya sama sekali tidak sulit. Dia dapat dengan mudah memurnikan banyak pil dewa di level ini. Namun, tampaknya di dunia mereka, pil suci ini merupakan benda yang sangat berharga. Pelet ilahi adalah benda asing. Hidup kalian lebih berharga. Ini niat baik saya. Ambil dan nikmatilah. Jika kau mengembalikannya padaku, aku akan membuangnya. Apakah kamu rela membiarkan pelet suci seperti itu terbuang sia-sia? Zuo Wan tersenyum tipis. Yang Zuo, Yu Hong, dan Siki yang terkejut. Mata mereka menunjukkan rasa terima kasih. Akhirnya, mereka menyingkirkan pil dewa dan menelannya. Seketika, mereka merasakan kehangatan di sekujur tubuh mereka. Kekuatan obat yang melonjak bagaikan arus hangat yang membasahi anggota tubuh, tulang, dan organ dalam mereka, menyembuhkan semua luka di tubuh mereka. Pelet suci ini sungguh ajaib. Saya merasa seluruh tubuh saya dipenuhi energi. Sebagian besar luka saya juga sudah sembuh. Yang Zuo tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Yu Hong dan Siki yang tidak mengatakan apa-apa, ekspresi terkejut di wajah mereka mengungkapkan pikiran batin mereka. Terima kasih, saudara Zuo Wan. Yang Zuo buru-buru menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Zuo Wan. Yu Hong dan Siki yang pun tidak mau kalah dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Zuo Wan melambaikan tangannya dan berkata, kita semua dari kota Yinyi dan dapat dianggap berasal dari kampung halaman yang sama. Mengapa harus bersikap begitu sopan? Benar, bahan obat apa yang Anda cari? Saya cukup berpengetahuan dalam teori pengobatan. Mungkin saya bisa sangat membantu Anda. Bahan obat yang kami cari disebut bunga Phoenix Gelap. Bunga ini tumbuh di tempat-tempat yang sangat Yin. Di hutan seratus binatang, kami tahu tempat yang sangat Yin dan sangat dingin. Awalnya kami ingin pergi ke sana, tetapi kami bertemu dengan binatang eksotis ini di jalan dan hampir punah. Ketika yang Zuo berbicara sampai di sini, dia menggaruh kepalanya karena malu. Jadi, itu bunga Phoenix Gelap. Bagaimana kalau begini, aku ikut denganmu. Dengan cara ini, aku dapat membantumu melawan binatang eksotis sepanjang jalan. Zuo Wan mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Alasan dia melakukan ini tentu saja karena dia ingin memasuki kota Yinyi. Namun, tanpa pemandu, bagaimana mungkin dia bisa menemukan lokasi pasti kota Yinyi? Karena itu, Zuo Wan mengarahkan pandangannya kepada ketiga orang di hadapannya ini. Selama dia mengikuti ketiga orang ini, dia bisa menipu jalannya ke kota Yinyi, lalu perlahan-lahan memahami urusan Gunung Dewa di Pulau Tengah, dan sekaligus berkultifasi untuk menerobos ke seni dao tanpa awal sesegera mungkin. Selama dia berhasil menembus seni dao tanpa awal, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan keyakinannya dalam menantang Gunung Dewa akan jauh lebih besar. Ah! Bagaimana saya bisa menerima ini? Yang Zuo berkata dengan agak malu. Yuhong dan Siki yang keduanya tidak berbicara, tetapi mata mereka menampakkan ekspresi penuh harap. Kekuatan Zuo Wan jauh lebih kuat dari mereka. Jika mereka memiliki Zuo Wan di belakang, perjalanan mereka pasti akan jauh lebih aman. Apa yang harus diterima? Kalau kalian mengalami kecelakaan, bukankah aku akan menyelamatkan kalian dengan percuma? Zuo Wan berkata sambil tersenyum tipis. Yang Zuo menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Sepertinya kata-kata Zuo Wan masuk akal. Kakak Zuo, selamat datang di tim kami. Yuhong dan Siki yang berkata sambil tersenyum. Yang Zuo melirik Yuhong dan Siki yang, lalu dia berhenti bersikap sok dan juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Zuo Wan. 4746. Di mana tepatnya bunga Black Phoenix tumbuh. Zuo Wan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mengikuti di belakang Yang Zuo dan dua orang lainnya. Itu tidak jauh dari kita. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, bunga Phoenix hitam seharusnya tumbuh di rawa lembab di hutan seratus binatang. Yuhong merenung sejenak dan berkata dengan hati-hati. Jadi itu rawa yang lembab. Itu tempat yang sangat berbahaya. Zuo Wan menganggup dan berpura-pura tahu. Tentu saja, Zuo Wan tidak tahu apapun tentang apa yang disebut rawa lembab, tetapi dia harus berpura-pura. Kalau tidak, kalau dia belum pernah mendengar tentang rawa basah itu, maka dia akan sangat curiga sebagai orang dari kota Yinyi. Ya, rawa basah adalah tempat paling berbahaya di pinggiran hutan seratus binatang. Konon, di rawa itu ada binatang aneh setingkat tanpa awal. Banyak ahli dari kota Yinyi yang secara tidak sengaja memasuki rawa basah dan mati di sana. Yang Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Zuo Wan tertegun dan menatap yang Zuo dan dua orang lainnya dengan tatapan aneh. Rawa basah itu sangat berbahaya, dan kekuatan kalian bertiga. Yang Zuo dan dua orang lainnya tersenyum pahit. Meskipun Zuo Wan tidak menyelesaikan kata-katanya, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Ketiganya hanya berada di level Dharma Bumi dan Dharma Langit. Sebelumnya, mereka hampir dimusnahkan oleh binatang buah sekte Dharma Langit. Untungnya, Zuo Wan datang menyelamatkan mereka. Jika mereka pergi ke rawa yang lembab, pada dasarnya mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kalau begitu, mengapa kamu harus menemukan bunga finix hitam? Dibandingkan dengan ramuan dewa, hidupmu tentu lebih berharga. Zuo Wan bertanya dengan heran. Yang Zuo menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Zuo, Jujur saja, kami bertiga berasal dari Geng Hong Kiang di kota Yinyi. Si Kiang adalah putri dari pemimpin Geng Hong Kiang. Pemimpin kita dibunuh oleh seorang pengkhianat dan diracuni dengan racun api yang mengerikan. Racun ini hanya dapat disembuhkan oleh bunga finix hitam. Pemimpin kita adalah harapan Geng Hong Kiang kita. Jika dia mati, Geng Hong Kiang akan tamat. Jadi, demi menyelamatkan pemimpin kami dan memulihkan kemerosotan Geng Hong Kiang, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk datang ke rawa lembab demi mencari bunga finix hitam. Zuo Wan menganggup ketika mendengar ini, dan dia dapat dianggap mengerti mengapa ketiga orang ini mengabaikan nyawa mereka untuk mencari bunga dark foenix. Jangan khawatir, saudara Zuo. Setelah bertanya-tanya, kami mengetahui bahwa binatang buas di kedalaman rawa memiliki masa dorman. Meskipun masa dorman tidak lama, menurut perhitungan kami, beberapa hari ini adalah masa ketika binatang buas itu berhibernasi. Kita hanya perlu menemukan bunga finix hitam dan tidak membuat binatang-binatang aneh di rawa itu khawatir. Yang Zuo tersenyum. Saya harap begitu. Zuo Wan berkata dengan suara yang dalam. Zuo Wan bukanlah orang yang suka menaruh harapan pada orang lain. Hal ini akan membuatnya sangat pasif. Ia lebih suka mengambil inisiatif sendiri. Kelompok yang beranggotakan empat orang itu melintasi hutan lebat selama beberapa jam, menjumpai beberapa binatang buas di sepanjang jalan. Namun, Zuo Wan mendeteksi mereka terlebih dahulu dan menghindarinya tepat waktu, akhirnya tiba di rawa yang lembab tanpa kecelakaan apapun. Rawa gelap dan lembab terletak di ruang terbuka yang luas. Rawa ini menempati area yang luas dan sekilas, semuanya adalah rawa berwarna ungu hitam yang begelombang dan begelombang, seolah-olah rawa itu mendidih. Kabut hitam keunguan yang aneh melayang di atas rawa. Kabut terus bergulir dan berubah menjadi tengkorak-tengkorak yang ganas. Pemandangan yang mengerikan. Yang membuat Zuo Wan makin takut adalah hutan di sekelilingnya seperti telah dipengaruhi oleh kabut hitam keunguan, dan sudah lama layu dan layu, berubah menjadi banyak sekali cabang-cabang layu yang memancarkan suasana suram. Ini adalah rawa gelap dan lembab. Tempat yang mengerikan. Yang Zuo memandang rawa besar di depannya dari jauh, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka belum memasuki rawa, mereka tetap merasakan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Hati-hati, kabut hitam ungu yang menyelimuti rawa gelap dan lembab adalah gas yang sangat beracun. Mata indah si Kiong tampak serius saat dia mengulurkan lengan seputih Giyok untuk menghentikan tiga orang di belakangnya dan mengeluarkan empat topeng kulit. Ini masker pemurnian. Masker ini memiliki kemampuan untuk memurnikan gas beracun. Pakailah. Aku secara khusus menyiapkan mereka untuk rawa gelap dan lembab ini. Si Kiong menyerahkan tiga topeng kepada Yang Zuo, Yu Hong, dan Zuo Wen. Setelah Zuo Wen mengambil topeng itu, dia terkejut karena topeng itu sehalus batu Giyok saat disentuh dan memancarkan cahaya putih yang berkilauan. Sekilas, dia bisa tahu bahwa bahannya luar biasa. Selain itu, pengerjaannya sangat indah sehingga Zuo Wen terkesiap kagum. Kita tidak tahu kapan binatang-binatang aneh di rawa gelap dan lembab akan terbangun. Ayo berpencar dan cari bunga finix hitam secepatnya, lalu tinggalkan tempat ini. Si Kiong berkata dengan sungguh-sungguh setelah mengenakan topeng. Yang Zuo dan Yu Hong menganggup berulang kali. Mereka menyapa Zuo Wen dan menyebar ke seluruh rawa untuk mencari jejak bunga finix hitam. Zuo Wen juga mengenakan topeng kulit di wajahnya, hanya matanya yang terlihat. Dia melangkah ke rawa gelap dan lembab dan melihat kabut hitam keungguan di sekitarnya seperti belatung yang berkerungun dan membentuk tengkorak yang mengelilingi Zuo Wen. Zuo Wen bahkan bisa mendengar suara gemuruh aneh di telinganya. Seolah-olah malaikat maut ingin mengambil nyawanya dan menyeret jiwanya. Hmm. Itu benar-benar memiliki efek yang mempesona. Kabut beracun ini sungguh hebat. Zuo Wen mengabaikan rawungan aneh tengkorak di sekitarnya dan menatap si Kiong dan dua orang lainnya dengan matanya yang tajam. Ia menemukan bahwa mereka bertiga tersebar di tiga arah rawa yang berbeda. Dari kejernihan mata mereka, ia dapat mengetahui bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kabut beracun. Pandangan Zuo Wen tertuju pada rawa di sekitarnya. Ia melihat ada banyak gelembung aneh yang mengambang di permukaan rawa. Setelah gelembung-gelembung ini pecah, mereka melepaskan gas hitam keungguan yang aneh. Zuo Wen tahu bahwa kabut hitam keungguan yang menyelimuti rawa sepanjang tahun seharusnya berasal dari gelembung-gelembung yang melayang keluar dari kedalaman rawa. Selain itu, Zuo Wen juga menemukan bahwa beberapa gelembung mengapung dengan tulang-tulang putih. Ada tulang tangan, tulang kaki, tengkorak, tulang rusuk, dan sebagainya. Dia tahu bahwa itu pasti mayat para petani yang meninggal di rawa. Tampaknya monster-monster di kedalaman rawa gemar melahap daging para pembudidaya manusia. Hah! Itu! Zuo Wen tiba-tiba menyadari bahwa di dekat pusat rawa, ada gelembung besar yang mengambang. Di dalam gelembung ini ada bunga hitam. Bunga hitam ini sangat aneh. Bunga ini hanya memiliki dua kelopak yang menyebar di kedua sisinya. Bunga ini tampak seperti sayap burung Phoenix hitam. Yang lebih aneh lagi adalah permukaan kelopaknya ditutupi oleh api hitam pekat yang terus menyala. Namun, api hitam itu tidak memberikan rasa terbakar. Sebaliknya, api itu memberikan rasa dingin yang menusup tulang. Bunga Phoenix hitam. Pupil mata Zuo Wen mengecil. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak melengkung saat dia melangkah maju ke arah gelembung itu dengan langkah lebar. Pada saat yang sama, Zuo Wen mengirimkan transmisi suara ke Sikiong dan dua lainnya, memberi tahu mereka bahwa ia telah menemukan bunga Phoenix hitam. Sikiong dan dua orang lainnya, yang awalnya tersebar di tiga arah lainnya, mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan menatap Zuo Wen. Mereka semua tersenyum. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, senyum mereka sangat aneh. 4747 Zuo Wen melangkah ke tengah rawa dan melihat bunga Phoenix hitam yang mengambang di gelembung udara. Dia merenung sejenak tetapi tidak segera memetik bunga Phoenix hitam. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Bunga Phoenix hitam telah ditemukan dengan mudah. Selain itu, gelembung udara telah mengambang sehingga dia bisa melihatnya. Hal ini mengingatkannya pada memancing. Nelayan akan menggunakan umpan untuk mengelabui ikan. Jika ikan dengan rakus memakan umpan, mereka akan ditangkap dan dibantai oleh nelayan. Memikirkan hal ini, Zuo Wen berhenti. Dia mendongat dan mendapati Yang Zuo, Yuhong, dan Siki yang telah berkumpul di belakangnya. Ketiganya tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka malah terlihat bersemangat. Kakak Zuo sungguh hebat. Kamu menemukan bunga Phoenix hitam segera setelah kamu tiba di rawa. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Siki yang tersenyum hingga matanya berubah menjadi bulan sabit. Seperti yang diharapkan dari kakak Zuo. Anda tidak hanya kuat, tetapi Anda juga sangat beruntung. Yang Zuo berkata dengan bersemangat. Meskipun Yuhong tidak mengatakan apa-apa, senyum di wajahnya mengungkapkan kegembiraannya. Zuo Wen menatap mereka bertiga dengan saksama. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, dia menganggup dan meraih udara dengan tangan kanannya. Kekuatan ilahi yang melonjak mengembun menjadi tangan raksasa yang meraih bunga Phoenix hitam. Tangan raksasa itu menerobos udara, memecahkan gelembung udara, dan meraih bunga Phoenix hitam. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Zuo Wen menghela napas lega. Ketika dia menangkap bunga Phoenix hitam dan mendapati bahwa tidak ada perubahan di sekelilingnya, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Saat dia meraih bunga Phoenix hitam dan berbalik, tiga kekuatan mengerikan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Pupil mata Zuo Wen mengecil. Tanpa berpikir, Untayan Sol Swat Inten langsung menyembur keluar dan berputar di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang Swat Inten yang tidak bisa dihancurkan. Wah, tiga kekuatan mengerikan mengalir ke arah Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen mengerang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sambil menatap dingin ke arah Si Qiang dan yang lainnya. Ekspresi Si Qiang, Yang Zuo, dan Yu Hong menjadi sangat dingin. Senyum aneh muncul di bibir mereka saat mereka menatap dingin ke arah Zuo Wen. Kalian bertiga, tatapan mata Zuo Wen dingin, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di tengah rawa, pusaran air yang mengerikan tiba-tiba muncul. Lumpur tak berujung dan kabut hitam keungguan menyapu dan menyedot Zuo Wen ke dalam pusaran air. Hmm. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada semacam kekuatan yang menyeretnya ke kedalaman rawa. Mungkinkah itu binatang yang bermutasi dari rawa lembab ini? Tiba-tiba Zuo Wen teringat sesuatu, dan wajahnya berubah tak sedap dipandang. Energi ilahi dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Pakaian dan rambutnya berkibar tanpa angin, dan cahaya ungu emas yang menyala melesat ke langit dari antara alisnya. Garis-garis jiwa pedang inten membumbung tinggi ke angkasa dan mengembun menjadi pedang ilahi ungu emas yang panjangnya seribu kaki. Memotong. Zuo Wen mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Pedang suci itu jatuh dari udara dan menebas pusaran air di tengah rawa. Tetapi yang membuat ekspresi Zuo Wen menjadi suram adalah bukan saja pedang dewa itu tidak hancur, melainkan pedang dewa itu pula yang terhisap. Pusaran air itu seperti jurang tanpa dasar. Setelah menelan pedang dewa ungu emas, kisapan pusaran air itu menjadi semakin mengerikan. Kakak Zuo, ikutlah dengan kami ke rawa. Sangat menyenangkan di dalam sana. Sosok kekar yang Zuo muncul di atas Zuo Wen. Senyum aneh tersungging di wajahnya, dan matanya tak lagi jernih. Matanya telah menjadi hitam pekat. Tubuh yang Zuo melayang di udara, dan kaki kanannya menendang Zuo Wen. Telapak kakinya bertabrakan dengan udara, menimbulkan ledakan mengerikan saat menghantam tubuh Zuo Wen. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa yang Zuo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah tendangan tunggal benar-benar telah menembus sebagian penghalang soul-sword intent milik Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah. Zuo Wen menyerang dari sisi lain, terus-menerus menarik busur di tangannya hingga membentuk bulan purnama. Anak panah hitam pekat melesat di udara dan menembus penghalang soul-sword intent di permukaan tubuh Zuo Wen. Si Kiang mengangkat tongkat kerajaan di tangannya, dan sinar cahaya hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, mengembun menjadi es hitam yang menyapu udara dan mendarat di tubuh Zuo Wen. Ketiganya bekerja sama dengan baik, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada saat Zuo Wen pertama kali bertemu mereka. Mereka sebenarnya telah mencapai tingkat hukum jalan surga. Apakah karena rawa inilah kekuatan mereka meningkat pesat? Zuo Wen memegang pedang jiwa di kedua tangannya dan mengeksekusi serangkaian kemampuan ilahi untuk memblokir serangan ketiganya. Namun, karena dia terganggu oleh ketiganya, dia terus-menerus ditarik semakin dekat ke pusaran pusat oleh kekuatan hisap pusaran tersebut. Mengaum, tiba-tiba, terdengar raungan binatang yang menggetarkan jiwa dari kedalaman pusaran air. Kemudian, tentakel hitam pekat dan besar tiba-tiba terjulur keluar dari pusaran air dan melilit kaki kanan Zuo Wen dalam sekejap. Huff! Zuo Wen mendengus dingin dan mengayunkan pedang di tangan kanannya, menebas tentakel itu. Cahaya dingin yang tajam menyambar di udara, tetapi yang membuat Zuo Wen terkejut, tentakel itu sekeras besi, dan pedang ilahi emas ungu di tangannya benar-benar tidak dapat memotongnya. Mengaum, mengaum, raungan, makhluk di kedalaman pusaran air itu tampaknya menyadari apa yang hendak dilakukan Zuo Wen dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Kemudian, tentakel hitam aneh melesat keluar dan langsung melilit Zuo Wen. Kemudian, tentakel yang tak terhitung jumlahnya mencapai kedalaman rawa. Pada akhirnya, pusaran air di tengah rawa berangsur-angsur menghilang, dan rawa kembali tenang. Yang Zuo, Yu Hong, dan Siki Yang mendarat di tepi rawa, dan mata hitam pekat mereka kembali jernih. Mereka bertiga menatap sekelilingnya dengan bingung. Hah? Dimana kakak Zuo? Kami jelas sedang mencari bunga finiks hitam tadi. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang? Yang Zuo mengungkapkan ekspresi aneh. Katanya mesum. Yu Hong dan Siki Yang juga menggelengkan kepala karena bingung. Mungkin kakak Zuo pergi sendiri. Lagi pula, kita belum menemukan bunga finiks hitam setelah sekian lama mencari. Dia mungkin sudah kehilangan kesabaran. Sepertinya kita tidak menemukan apapun kali ini. Yu Hong tersenyum pahit. Mata Siki Yang yang indah menampakkan ekspresi penuh tekat. Aku harus menemukan bunga finiks hitam. Hanya dengan cara demikian ayah dapat diselamatkan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku. Yang Zuo dan Yu Hong saling bertukar pandang, dan mata mereka juga menampakkan ekspresi penuh tekat. Binatang rawa itu akan segera bangun. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan kembali lagi untuk menemukannya saat ia memasuki hibernasi. Yang Zuo berkata sambil menatap rawa yang diselimuti kabut ungu dan hitam dengan tatapan ketakutan. Yu Hong dan Siki Yang menganggup dan meninggalkan rawa basah itu berturut-turut. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, gelombang mengerikan tiba-tiba muncul dari rawa. Raungan marah binatang buas terdengar dari kedalaman rawa. Banyak makhluk hidup di sekitar menjadi takut setengah mati saat mendengar auman binatang aneh itu. Tiba-tiba, cahaya iblis hitam pekat yang mengerikan meledak dari kedalaman rawa dan membumbung tinggi ke langit. Kemudian, seluruh rawa meledak, dan kabut ungu dan hitam berhamburan. Sosok perlahan keluar dari rawa yang meledak. 4748 Sosok ini diselimuti kabut iblis yang tebal dan seperti cairan. Sosok itu melayang di atas rawa, matanya yang merah menyala menembus kabut iblis dan menatap rawa di bawahnya. Di tengah rawa, pusaran air besar muncul, dan tentakel aneh keluar darinya, berguling ke arah sosok di langit dari segala arah. Binatang berlumpur ini sungguh tidak sederhana. Ia benar-benar memaksaku untuk menggunakan status noda iblis. Dalam kabut iblis, pemilik mata merah menatap dingin ke arah tentakel yang mendekat di bawah. Pemilik kabut iblis itu adalah Zuawen. Saat dia tersapu ke rawa oleh tentakel, dia memasuki kondisi noda iblis. Kekuatannya melonjak hingga ekstrim, menerobos pengepungan tentakel dalam satu gerakan. Dua aliran api iblis tiba-tiba keluar dari mata merahnya, langsung membakar tentakel di bawahnya. Api iblis itu sungguh aneh. Begitu bersentuhan dengan tentakel, api itu langsung menyala. Api berdarah yang mengerikan itu dengan cepat menyebar dan membakar tentakel itu hingga menjadi abu. Pada saat yang sama, api berdarah menyebar ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat, jauh ke dalam rawa, dan menutupi tubuh binatang eksotis yang berada di bawah tentakel. Mati! Zuawen melangkah maju dan menukik ke bawah. Seperti meteorit besar, dia tiba-tiba jatuh dan bergegas ke pusaran air di tengah rawa. Dari kedalaman rawa terdengar suara gemuruh binatang buas serta gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran. Seluruh rawa meledak dengan pilar-pilar air yang mengerikan yang menjulang ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, pergerakan di rawa akhirnya menjadi sangat tenang. Sebuah bayangan hitam besar terlempar dari kedalaman rawa, lalu mendarat dengan keras di tepi rawa, menghancurkan banyak pohon di tepi rawa hingga berkeping-keping. Saat bayangan hitam besar itu muncul, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari kedalaman rawa dan mendarat tidak jauh dari bayangan hitam tersebut. Zuawen perlahan-lahan keluar dari kondisi noda iblis, dan kabut iblis di sekelilingnya berangsur-angsur-surut. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah bayangan hitam besar di depannya. Bayangan hitam di depannya adalah binatang eksotis yang tampak seperti gurita. Tubuhnya sangat besar, panjangnya setidaknya 100 meter, dan kepalanya di tengahnya menempati dua per tiga tubuhnya. Pada saat ini, kepala besar binatang buas itu terbakar dan berlubang. Kepalanya hangus tak tertandingi, dan darah hitam pekat terus menyembur keluar. Kepalanya tampak sangat menyedihkan. Binatang eksotis ini cukup menarik. Kekuatannya biasa saja, tetapi kekuatan jiwanya sangat mengerikan. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke arah binatang eksotis yang sekarat di depannya. Sebenarnya saat melihat bunga phoenix hitam, dia sudah merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak terlalu peduli. Ketika dia disergap oleh Yang Zuawen dan dua orang lainnya, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh binatang aneh ini sejak awal. Binatang aneh ini bukanlah makhluk yang bisa bertarung. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi jiwanya sangat kuat, mencapai tingkat teknik dao tanpa permulaan. Lebih jauh lagi, jiwa dewa binatang aneh ini bukanlah tipe penyerang, tetapi tipe pengendali. Dengan kata lain, binatang aneh ini dapat menggunakan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan makhluk yang lebih lemah darinya dan membuat mereka berbuat sesuka hatinya. Yang Zuawen, Yu Hong, dan Si Kiang seharusnya dikendalikan oleh jiwa kuat binatang aneh ini, itulah sebabnya mereka tiba-tiba menyerangnya. Yang paling mengejutkan Zuawen adalah bahwa saat mereka bertiga berada di bawah kendali binatang buas itu, kekuatan mereka justru meningkat pesat dalam waktu singkat. Hal ini cukup mengejutkan Zuawen. Bunga finix hitam akhirnya ada di tanganku. Tetapi inti binatang di dalam binatang aneh ini pasti ada gunanya bagi rohku. Cahaya ungu kemasan berkedip-kedip di antara alis Zuawen. Tiba-tiba, niat pedang roh menebas secara horizontal, dan binatang aneh itu langsung terbunuh di tempat. Zuawen mengangkat pisau di tangannya dan membelah kepala besar binatang aneh itu, mengeluarkan inti binatang yang tersembunyi di dalamnya. Inti binatang aneh ini tidak besar, sekitar setengah telapak tangan. Bentuknya heksagonal, berkilau dan tembus cahaya, sehalus dan tanpa cacat seperti batu giyok yang belum dipoles, dan bahkan memancarkan gelombang cahaya berpendar. Yang mengejutkan Zuawen adalah bahwa di inti kristal heksagonal ini terdapat bola sutra yang memancarkan cahaya kemasan. Meskipun dia tidak tahu bola sutra apa itu, sejak pertama kali melihatnya, dia tahu bahwa benda ini sangat bermanfaat bagi jiwanya. Semangatnya juga mencapai sekitar puncak hukum surga dao seiring dengan terobosan kultivasinya. Dia punya firasat jika dia menyerap bola sutra emas di inti binatang ini, dia mungkin bisa menerobos belenggu itu dalam satu gerakan, dan jiwanya akan menjadi orang pertama yang mencapai keadaan tanpa awal. Zuawen menyingkirkan bunga finiks hitam dan inti binatang buas. Dia berencana untuk pergi ke kota yin dan yang terlebih dahulu, kemudian menyerap inti binatang buas untuk menerobos ke keadaan tanpa awal. Ayo kita cari yang Zuawen dan dua orang lainnya dulu. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawen memanggil bola api. Setelah membakar mayat binatang aneh itu menjadi abu, ia berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di tempat. Meskipun Zuawen tidak tahu keberadaan yang Zuawen dan dua orang lainnya secara pasti, karena binatang aneh itu telah menanamkan tanda roh pada mereka, aura roh binatang aneh itu masih ada. Dan dia memiliki inti binatang buas di tangannya. Selama dia bisa merasakan perkiraan lokasi mereka melalui inti binatang buas, dia akan dapat merasakan perkiraan lokasi mereka. Di pinggiran hutan seratus binatang, di sebuah ruang terbuka, tiga sosok duduk santai di atas batu-batu yang tersebar di tanah. Ketiganya adalah dua pria dan satu wanita. Mereka adalah Yang Zuaw, Yu Hong, dan Si Kiang. Aneh, kalau bicara secara logika, kakak Zuawen seharusnya tidak pergi jauh. Kami telah mencarinya sekian lama, tetapi mengapa kami tidak menemukan jejaknya? Yang Zuawen menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi aneh. Mungkinkah kakak Zuawo pergi sendiri? Bagaimanapun, rawa yang basah itu terlalu berbahaya. Wajar saja kalau dia pergi diam-diam. Si Kiang mendesah. Yu Hong menghela nafas dan berkata, sepertinya kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri untuk menemukan bunga finix hitam. Jangan pergi mencari kakak Zuawo. Kita akan mendirikan kemah di dekat sini dan menunggu binatang aneh di rawa basah itu tertidur lagi. Jika kita tidak dapat menemukan bunga finix hitam kali ini, kita hanya bisa menyerah. Kita sudah keluar terlalu lama kali ini. Kalau kita tidak kembali, aku khawatir situasinya akan berubah. Mendengar ini, ekspresi yang Zuawo dan Si Kiang langsung menjadi gelap. Situasi geng mawar agung saat ini tidak baik. Mereka sedang dalam masalah internal dan eksternal, dan pemimpin geng mereka dalam kondisi terluka parah. Jika mereka tidak kembali, geng mawar agung akan tanpa pemimpin untuk waktu yang lama, dan akan menjadi kacau. Pasukan musuh lainnya di kota Yin dan yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki terdengar dari kedalaman hutan lebat. Saat ini, langkah itu mendekat dari jauh, berjalan menuju ruang terbuka tempat mereka berada. Seketika, Yang Zuawo, Yu Hong, dan Si Kiang, ketiga orang itu, tiba-tiba berdiri dan melihat ke belakang dengan waspada. Hanya untuk melihat serangkaian suara gemerisik yang keluar dari semak-semak di belakang mereka. Sosok seseorang berjalan keluar dari dalam. Saat Yang Zuawo, Yu Hong, dan Si Kiang melihat sosok ini, mereka mula-mula tertegun, lalu menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kakak Zuawo, kau akhirnya muncul. Kau membuat kami mencarimu dengan susah payah. Yang Zuawo bergegas berjalan mendekat dan berkata dengan wajah penuh kejutan yang menyenangkan. Yu Hong dan Si Kiang, kedua orang itu, juga mengikuti dari dekat, menatap Zuawen dengan gembira. 4749 Zuawen perlahan berjalan keluar dari semak-semak, menatap ketiga orang di ruang terbuka, dan berkata sambil tersenyum, maaf. Sebelumnya, aku tidak sengaja melihat binatang aneh yang menarik dan mengejarnya. Setelah meninggalkan rawa gelap dan lembab untuk beberapa waktu, saat aku kembali ke rawa, kalian sudah pergi. Setelah itu, aku mencari sampai ke ujung dunia dan akhirnya menemukan kalian. Apakah kalian menemukan bunga finiks hitam? Yang Zuo, Yu Hong, dan Si Kiang menggaruk-garuk kepala mereka dengan agak malu. Di antara mereka, Yang Zuo tersenyum canggung dan berkata, kali ini, kami masih belum menemukan apapun. Kami berencana untuk menunggu binatang aneh di rawa itu berhibernasi lagi sebelum pergi ke rawa gelap dan lembab untuk mencari lagi. Si Kiang juga berkata dengan agak malu, kakak Zuo, maaf sekali, Anda secara khusus menemani kami ke rawa gelap dan lembab kali ini, tetapi kembali dengan kegagalan dan membuang-buang waktu Anda. Mengapa kau tidak kembali ke kota Yin yang terlebih dahulu? Setelah kami menemukan bunga finiks hitam, kami pasti akan mengunjungimu untuk mengucapkan terima kasih saat kami kembali. Yu Hong dan Yang Zuo juga mengangguk berulang kali. Zuo Wan menatap ketiga orang itu, dan setelah memastikan bahwa ketiga orang itu memang tidak ingat apa yang terjadi di rawa gelap dan lembab, dia diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa binatang aneh di rawa itu benar-benar tangguh. Kalian bertiga tidak perlu mencari lagi. Ketika aku kembali ke rawa gelap dan lembab tadi, aku menemukan bunga finiks hitam. Selagi Zuo Wan berbicara, dia mengeluarkan bunga finiks hitam dengan hanya dua kelopak yang terbakar dengan api hitam dan memamerkannya di depan semua orang. Yang Zuo, Yu Hong, dan Si Kiang tercengang saat mereka menatap bunga aneh di tangan Zuo Wan dengan tak percaya. Itu sebenarnya adalah bunga finiks hitam. Tapi bagaimana ini mungkin? Kami telah mencari di rawa gelap dan lembab berkali-kali, tetapi kami tidak menemukannya sekalipun. Si Kiang membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai berbicara tidak jelas. Yang Zuo dan Yu Hong keduanya terdiam total, menatap kosong, jelas masih belum bisa pulih dari keterkejutan mereka. Karena kalian sangat membutuhkan bunga finiks hitam ini, maka ambillah. Zuo Wan menyerahkan bunga finiks hitam kepada Si Kiang sambil tersenyum. Si Kiang jelas masih belum pulih dari keterkejutannya. Ketika dia memegang bunga finiks hitam di tangannya, dia menyadari apa yang terjadi dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Zuo, bunga finiks hitam ini terlalu berharga. Berikan saja kepada kami seperti ini. Zuo Wan tersenyum dan berkata, Tentu saja, bunga finiks hitam ini tidak akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Saat kita kembali ke kota Yin Yang, kamu dapat menggunakan bunga finiks hitam ini untuk mengobati luka pemimpin fraksimu. Kalau begitu, kau bisa memberiku kompensasi secara perlahan. Si Kiang akhirnya tenang ketika mendengar ini, dan dia menerima bunga finiks gelap milik Zuo Wan pada akhirnya. Jika Zuo Wan memberikannya secara cuma-cuma, tentu saja dia tidak akan menerimanya. Lagipula, itu terlalu berharga. Namun sekarang Zuo Wan meminjamkannya untuk sementara, hatinya terasa berbeda. Setidaknya dia tidak merasa berhutang terlalu banyak pada Zuo Wan. Haha, Kakak Zuo sungguh bintang keberuntungan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan salah satu dari kami, dia bahkan membantu kami menemukan bunga finiks hitam. Ketika kita kembali ke geng Hongros, Kakak Zuo, kamu harus datang ke geng Hongros kami. Yang Zuo tertawa keras. Yu Hong juga tersenyum dan berkata, Iya, Kakak Zuo, jika saatnya tiba, kami harus memperlakukanmu dengan baik. Kau tidak boleh menghilang. Zuo Wan tersenyum dan berkata, Kalau begitu, tidak sopan kalau menolak. Sejak kami menemukan bunga finiks hitam, ayo kembali ke kota Yin Yang. Si Kiang berkata dengan tidak sabar. Ayahnya masih membutuhkan bunga finiks hitam untuk terus mengobatinya. Dia tentu saja ingin kembali ke geng Hongros untuk mengobati pemimpin geng lama itu. Yang Zuo dan Yu Hong menganggup dan langsung menatap Zuo Wan. Aku juga tidak keberatan. Ayo kembali ke kota Yin Yang. Zuo Wan menganggup. Dia tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi dia diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Dia melakukan banyak hal, bukankah itu hanya untuk kembali ke kota Yin Yang bersama trio Yang Zuo. Sekarang setelah tujuan ini tercapai, dia tentu saja agak senang. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, mereka berangkat ke kota Yin Yang. Kota Yin Yang terletak di tepi hutan seratus binatang. Kelihatannya tidak jauh dari pinggiran, tetapi sebenarnya, sangat jauh. Yang Zuo, kelompok Zuo Wan yang beranggotakan empat orang bergegas selama tidak kurang dari beberapa hari sebelum tiba di kota Yin Yang. Begitu Zuo Wan melihat kota Yin Yang, dia langsung terpana. Hanya untuk melihat tembok kota Yin Yang sitiruntuh ke kiri dan ke kanan, pemandangan kehancuran sejauh mata memandang. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka mungkin telah menghadapi pertempuran yang sangat tragis sebelumnya. Pada tembok yang runtuh, bercak-bercak noda darah merah cerah tertutup rapat, tampak mengerikan. Pada saat ini, ada banyak sosok berjubah panjang di sekitar tembok kota, dan mereka saat ini sedang menggunakan kekuatan suci untuk memperbaiki bagian tembok kota yang rusak. Zuo Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan Yang Zuo, Yu Hong, dan Siki Yang di sampingnya. Ia memperhatikan bahwa ketika mereka melihat tembok kota yang hancur, ekspresi mereka sangat tenang, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Sepertinya gelombang binatang buas lainnya datang selama kurun waktu ini. Tembok kota benar-benar rusak parah. Kota Yin yang kita pilih di tepi hutan seratus binatang saat itu adalah pilihan yang salah. Mata Yu Hong menatap tembok kota yang hancur, dan dia mengerutkan bibirnya saat dia berbicara dengan agak marah. Yang Zuo dan Siki Yang juga menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun Zuo Wan dipenuhi dengan keraguan, tidak baik baginya untuk bertanya. Dia tahu bahwa jika dia menanyakan pertanyaan yang masuk akal seperti ini sekarang, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan mereka. Ketika kelompok Yang Zuo yang beranggotakan empat orang tiba di gerbang kota, mereka langsung dihentikan oleh para penjaga, dan para penjaga mempertanyakan asal-usul mereka. Setelah mereka mengetahui bahwa kelompok berempat ini berasal dari geng mawar megah dan tidak melihat tanda pengenal yang diberikan Siki Yang, kelompok berempat mereka memasuki kota dengan lancar. Zuo Wan menghela nafas lega dalam hatinya. Untungnya, dia memilih untuk memasuki kota bersama kelompok Siki Yang yang terdiri dari tiga orang, jika tidak, dia pasti akan diinterogasi. Begitu ketahuan dia bukan anggota kota Yin Yang, pasti situasinya akan mengerikan. Ia dapat mengetahui bahwa kota Yin Yang sangat xenofobia, dan begitu mereka mengetahui bahwa Zuo Wan bukan anggota kota Yin Yang, mereka akan segera bersikap bermusuhan dan mengusirnya. Setelah berjalan di sepanjang jalan utama selama beberapa saat untuk membakar setengah batang dupa, Zuo Wan mengikuti kelompok Yang Zuo yang beranggotakan tiga orang ke sebuah perkebunan yang cukup megah. Zuo Wan tahu bahwa kawasan ini kemungkinan adalah markas besar geng mawar megah. Nona muda, Anda akhirnya kembali. Saat Siki Yang melangkahkan kaki memasuki perkebunan, seorang lelaki tua berambut abu-abu berpakaian kain buru-buru menyambutnya dengan ekspresi cemas. Tetua Feng, bagaimana kabar ayahku? Hati Siki Yang mencelos saat melihat penampilan lelaki tua itu, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Cedera pemimpin geng menjadi semakin parah. Cepat pergi lihat. Orang tua berpakaian kain itu bicara tergesa-gesa. Apa? Wajah Siki Yang menjadi muram saat mendengar ini, dan dia segera mengikuti lelaki tua itu menuju ke dalam perkebunan. Kakak Zuo, ikutlah dengan kami juga. Yang Zuo dan Yu Hong memanggil Zuo Wan sebelum buru-buru mengikuti mereka. Zuo Wan mengikuti dari belakang tanpa bersuara, dan dia memperlihatkan ekspresi merenung di kedalaman matanya. Sebelumnya, mata dan ekspresi lelaki tua itu tampak sangat cemas, tetapi ketika Zuo Wan menatap langsung ke esensinya, dia dapat melihat ketenangan aneh di kedalaman mata lelaki tua itu. Agak menarik. Zuo Wan bergumam saat dia mengikuti Yang Zuo dan yang lainnya melalui beberapa koridor, melewati taman belakang, dan tiba di depan sebuah pavilion mewah. Di lapangan terbuka di depan pavilion berdiri beberapa sosok yang mempunyai aura megah dan kemungkinan besar mereka adalah para petinggi geng mawar megah. Salam, nona muda Siki Yang. Para petinggi geng mawar megah ini membungkuk hormat ketika melihat Siki Yang tiba. 4750. Paman, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Siki Yang berjalan menuju pavilion, dan matanya yang indah tertuju pada seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok. Pria parubaya ini memiliki perawakan ramping, wajah agak gelap, janggut kambing, dan sepasang mata yang sangat tajam. Siki Yang, saya khawatir hampir mustahil untuk menolongnya. Racun api itu benar-benar terlalu mengerikan. Dr. Xie sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ketua geng sekarang. Pria parubaya itu mendesah ringan. Apa? Saya ingin melihat ayah saya. Wajah cantik Siki Yang sedikit berubah, dan dia bermaksud melangkah masuk ke pavilion, namun dia dihentikan oleh pria parubaya itu. Siki Yang, sekarang adalah saat yang kritis untuk menyelamatkan ketua geng. Dr. Xie berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, dan dia tidak boleh diganggu dengan gegabuh. Pria parubaya itu berbicara dengan serius. Alis indah Siki Yang sedikit berkerut, lalu dia menarik bunga phoenix gelap dan berkata, Paman. Aku sudah menemukan bunga phoenix hitam. Cepat izinkan aku masuk. Bunga phoenix hitam ini pasti bisa menyembuhkan racun api di tubuh ayahku. Pupil mata lelaki parubaya itu sedikit mengecil sementara jejak ketidakpercayaan melintas di kedalaman matanya. Bunga phoenix hitam hanya dapat ditemukan di rawa-rawa yang lembab, dan lelaki parubaya itu jelas menyadari betapa berbahayanya bunga itu. Bahkan dia tidak berani melangkah masuk begitu saja, jika tidak, kemungkinan besar nyawanya akan terancam. Namun Siki Yang benar-benar menemukan bunga phoenix hitam dengan sangat cepat. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Ketika dia memikirkan hal ini, pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik yang Zuo dan Yuhong yang berdiri di belakang Siki Yang, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Hampir mustahil bagi mereka bertiga untuk mendapatkan bunga phoenix hitam. Pada akhirnya, tatapan mata lelaki parubaya itu tertuju pada Zuo Wen, dan secercah pemikiran melintas di kedalaman matanya. Paman, saya bisa masuk sekarang, kan? Ayah dapat diselamatkan dengan bunga phoenix gelap. Siki Yang berbicara dengan cemas. Pria parubaya itu malah berbicara tanpa tergesa-gesa, Siki Yang. Jangan cemas. Kesadaran ketua geng masih kacau, dan mudah baginya untuk menjadi gelisah saat melihat orang lain. Saat ini, hanya tetua Feng yang akan memasuki ruangan, dan reaksi ketua geng tidak akan terlalu intens. Demi keselamatan, berikan bunga phoenix gelap kepada tetua Feng dan biarkan dia secara pribadi membawanya ke kamar untuk menyelamatkan ketua geng. Tetua Feng yang berdiri di depan buru-buru berkata, Tuan Siluan benar. Nona muda Siki Yang, berikan saja bunga phoenix gelap itu kepadaku, dan aku akan membawanya sendiri ke kamar. Siki Yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, aku masih ingin menyampaikannya secara pribadi kepada ayahku. Selagi dia berbicara, Siki Yang berjalan menuju pavilion, tetapi dia dihentikan oleh pria parubaya dan sekelompok tertinggi. Siki Yang, aku melakukan ini demi ketua geng dan geng Hongros kita. Kau membuat segalanya menjadi sulit bagiku jika kau tidak mendengarkan saranku. Pria parubaya itu menatap Siki Yang dalam-dalam. Penatua Feng buru-buru memberi nasihat, Nona muda Siki Yang, Tuan Siki Yang melakukan ini untuk geng Hongki yang kita. Dengarkan saja dia. Wajah cantik Siki Yang sedikit memucat saat matanya yang indah mengamati Siki Yang, Penatua Feng, dan jajaran atas lainnya seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa Siki Yang dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya bertemu dengan ketua geng. Mereka mungkin punya motif tersembunyi. Ayah pasti dalam bahaya. Siki Yang tampaknya telah menyadari sesuatu, dan dia bahkan tidak berpikir sebelum menghentakkan kakinya dengan niat untuk menyerbu ke dalam paviliun. Mata Siki Yang sedikit menyipit. Ia melangkah maju dan nyaris berhasil menghalangi Siki Yang. Aura mengerikan melonjak seperti air pasang, mengguncang Siki Yang hingga ia tak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali. Paman, beraninya kau menyerangku. Siki Yang menatap pria parubaya itu dengan tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Siki Yang, pamannya, akan menyerangnya suatu hari. Yang Zuo dan Yu Hong buru-buru melangkah maju dan menatap Si Luan dan yang lainnya. Mereka bukan orang bodoh. Ketika Si Luan dan tetua Feng terus menghalangi Siki Yang, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Sekarang setelah Si Luan menyerang mereka, bahkan Babi pun tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan Si Luan dan yang lainnya. Ini juga berarti bahwa Gang Master Si Han mungkin tidak aman di ruangan itu. Si Luan, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Mungkinkah kamu ingin membunuh nona muda Siki Yang? Yang Zuo berdiri di depan Siki Yang, tubuhnya yang kekar menonjol dengan otot-otot saat dia menatap Si Luan dan yang lainnya seperti binatang buas. Yu Hong juga mengeluarkan busur di punggungnya dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Yang Zuo, Yu Hong, beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Kau menyinggung atasanmu. Apa kau memberontak? Hai, orang-orang, tangkaplah keduanya untukku. Ekspresi Si Luan setenang air yang tenang. Dengan lambayan tangannya, dua orang petinggi melangkah maju dan menyerang Yu Hong dan Yang Zuo. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah ahli dharma bumi tingkat puncak dharma surgawi, sedikit lebih kuat dari Yang Zuo dan Yu Hong. Si Luan, aku rasa kau lah yang ingin memberontak. Begitu ketua geng mati karena racun api, kau berhak menggantikannya. Apakah kau pikir kami tidak bisa melihat ambisi liarmu? Yu Hong menarik busurnya ke bulan Purnama. Seketika, anak panah kekuatan ilahi melesat di udara menuju dua petinggi geng itu. Bang-bang-bang. Namun, yang membuat ekspresi Yu Hong menjadi buruk adalah bahwa kedua petinggi itu jauh lebih kuat darinya. Anak panah kekuatan ilahi miliknya hancur hanya dengan satu pukulan dari mereka. Yang Zuo meraung. Tubuhnya yang kekar menggelembung sekali lagi, tumbuh lebih tinggi lebih dari setengah meter. Kemudian, ia melangkah lebar dan menyerbu ke arah dua orang yang lebih tinggi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Salah satu dari dua orang yang lebih tinggi, seorang pria jangkung dan kurus, mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak di tanah seperti kilat yang tak berujung. Tubuh besar yang Zuo melayang ke udara. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria pendek lainnya sangat lincah. Dia melangkah maju dan berubah menjadi serangkaian bayangan, menghindari semua anak panah kekuatan dewa milik Yu Hong. Dalam sekejap mata, pria itu mendekati Yu Hong dan melancarkan pukulan. Kekuatan ilahi bersiul seperti air pasang. Yu Hong mendengus dan juga terlempar, mendarat di tanah tidak jauh dari Zuo Wen. Mati. Niat membunuh membara di mata lelaki pendek itu. Ia melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dahi Yu Hong. Ia ingin langsung membunuhnya. Tidak bagus, wajah Yu Hong berubah pucat pasis saat dia melihat pria yang lebih pendek mendekat. Dia tahu dia tidak bisa menghindari pukulan ini dan kemungkinan besar dia akan mati di sini. Ketika tinju pria yang lebih pendek itu tiba di depan Yu Hong, sebuah telapak tangan terentang dan dengan kuat menangkap tinju pria yang lebih pendek itu. Hmm. Kamu. Ekspresi pria yang lebih pendek itu sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Zuo Wen yang dingin, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, cahaya ungu emas tiba-tiba menyala di antara alis Zuo Wen. Kemudian, pedang ungu emas melesat keluar dan menebas dahi pria yang lebih pendek itu. Pria itu berteriak kaget dan mencengkeram dahinya. Dia terhuyung mundur dan jatuh terduduk, meratap dan berguling-guling di tanah saat darah menyembur dari tujuh lubangnya. Terima kasih telah menonton!